Intro Ada dua orang pergi ke rumah Allah Untuk berdoa Yang pertama, seorang farisi Dia langsung berdiri di depan Menengadah ke atas dan berkata Tuhan, aku memuji Engkau Aku bersyukur kepadamu atas segala yang Kau berikan kepadamu Aku berterima kasih karena aku tidak seperti yang lain-lain itu Aku tidak pernah berbohong, tidak pernah bersilah Tidak melakukan dosa-dosa berat Berkuasa dua kali seminggu Dan masih banyak lagi Lalu, yang kedua Dia masuk ke rumah Allah Tidak berani ke depan Hanya di belakang saja Bahkan tidak berani menengah Mungkin Mungkin Dia mendengar yang dikatakan Doa yang diucapkan oleh orang yang di depan Lalu dia melihat dirinya sendiri Dia pendosa Lalu Dia berkata Tuhan Ampunilah aku Orang berdosa Sahabat yang terkasih Ada dua hal Yang bisa kita petik Dari kisah ini Yang pertama adalah Berbuat baik Dan menjadi orang baik saja tidak cukup Yang kedua Dibutuhkan kerendahan hati Orang yang pertama datang ke rumah Allah ini orang baik Dia benar-benar orang baik Bukan orang jahat Dia memang tidak pernah berbohong Dia jujur Dia mengatakan kepada Tuhan Tidak pernah menipu keluarganya Tidak pernah berbuat macam-macam Berpuasan Semuanya benar Tapi kenapa dia tidak dipuji Karena kesombongannya Yang kedua Dia bukan orang baik di mata masyarakat Dia pendosa Tetapi kenapa dia dipuji Karena kerendahan hatinya Untuk mengakui bahwa dia berpuasan Disini Bisa kita petik Pertama Menjadi orang baik dan benar Melakukan perbuatan-perbuatan baik Harus dilakukan Tidak ada tawar-menawar Menjadi orang baik dan berbuat baik Harus dilakukan Yang kedua Rendah hati Tidak perlu disombongkan Karena toh Allah sudah mengerti Tidak perlu dijelasin kepada Tuhan Dia sudah paham Yang dibutuhkan adalah Kerendahan hati Untuk mengakui bahwa Aku pun pendosa Aku berdosa Yang kita butuhkan adalah Pengampunan Allah Belas kasih Allah Sudari Sudara Sahabat yang terkasih Rasanya Orang baik Melakukan perbuatan baik Dan tetap Rendah Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati